Hello everyone, welcome to Tuesday mood. I hope you enjoy the show ya. So hello everyone, hari ini sumpah aku ya agak stress juga, tapi aku udah ketemu akal biar bisa rekam Tuesday mood. Sama aku gak tau sih buat konten-konten selanjutnya, untung aku udah sempet rekam May mungkin sampai tanggal, gak tau pertengahan May. But yeah, so today is kinda hectic. Laptopku bersuhurah gak bener dari kemarin kayak gini and yeah, it's been pretty weird. Jadi kalau misalnya denger nih, berarti artinya itu laptop aku ya. Jadi mohon maaf banget nih, aku sama sekali gak ngerti kenapa laptopku kayak gini. Kayaknya harddisk-nya. Cuma setelah di-service, masih kayak gini. Soalnya ini harddisk dulu, my laptop originally was sold. Jadi gua terpaksa pake ini untuk sementara. So yeah, bukan untuk sementara sih for now. At least I guess. Ya udah lah sama aja. Alright guys, so we're gonna be quick hari ini. Karena aku lagi duduk di bed sambil rekam. So maybe I'll share a few stories, but yeah. Let's go on into the first fan mail. Hold up. Let me open it up just a bit. Kurang prepared banget ya, just di imut kali ini. So yeah. Mohon maaf juga di Vian Brint hari, di Vian Room. Mohon maaf hari Senin. Nggak ada konten. That's such a shame for me. Especially karena aku biasanya nggak off-schedule banget. But this time probably. So yeah, I'm on maaf. I don't know kalau misalnya Bodyguard episode 2 bakal itu ndak. Tapi hopefully not. I'm gonna try my best ya. So we'll see in a few days. We'll see how it goes. Alright then. So, kita ke pertama. Dari Angelina. Halo Angelina. Semoga Angelina udah sehat ya. Hope you're feeling much better now. Okay. Okay, let's read it now. Hi Brint, how's your day? Sehat? Semua lancar? Lemain capek, tapi seru juga. Happy terus ya Brint? Of course. Nggak tahu mau curhat aja rasanya. Mohon maaf. Nggak tahu mencurhat aja rasanya. You know lah kondisiku sekarang gimana. Pengen nangis. Itu bingung mau marah. Juga nggak tahu mau marah ke siapa. Jujur aku stress banget gitu loh. Mau ngapa-ngapain. Nggak bisa sakit. Nggak bisa sakit semua badan. Nggak bisa keluar rumah juga. Mau ketawa juga nggak bisa. Sampai sekarang masih ingat kejadiannya. Waktu kecelakaan itu masih jelas semua. Nggak ada pandangan kabur yang aku ingat. Cuma aku nggak bisa nafas. Dan susah buat nafas. Untung sih nggak ada yang patah. Aku udah panik rusuk. Aku patah waktu kecelakaan. Cuma memang buat nafas susah banget. Cuma pesan aja buat teman-teman. Sahu hati-hati di jalan. Kadang kita udah bener. Belum tentu orang lain atau pengendara lain udah bener. Kalau mau belok jangan langsung belok. Tapi lihat situasi dulu. Kalau udah sama-sama nabrak gini gimana. Bingung kan. Huhu. Tapi. Nggak sih banyak buat Brint dan teman-teman. Semuanya aku bisa terhibur dengan curhatan dan keren-deman kalian. Sampai voice call di grup. Sampai sebuah itu gila sih. Seru banget. Sampai sebuah. Mungkin sih juga semangatnya. Akhirnya aku bisa sampai di titik sini. You are the best. Tunggu kontennya yang menarik dari bapak Brint. Maafin curhatan saya. Yang tidak jelas ini. Lagi seras emang Pak. Maafin ya. It's okay. Kalau itu bukan. Random. Itu bukan itu. Ini emang curhat. It's okay. Thank you so much Angelina for your show. I hope you're going to feel much better. Jangan capek-capek ya deh kerja. Kalau misalnya. Mau just bilang ke bosnya curhat dulu. Senang kasihan pada masa kecakit. But ya teman-teman. Everyone. We gotta be careful. Sama the traffic. Kita perlu benar-benar hati-hati sama di jalan. Aku pernah tuh. Wabes pertama kali aku belajar mobil. Untung-untung ada Maidan. Kita kan lagi mau lewatin itu lampu merah. Itu lagi. Itu bukan lampu merah sih. Lagi lampu hijau. And then. Wabes lagi. Mau lewatin sana. Maidan bilang. Bentar-bentar. Tahan aja dulu. And. I don't know why. Tapi aku ikutin aja. And. Wow. Hmm. Pas banget. Ada nenek-nenek lagi bawa sepeda. Di lampu hijau. What the hell. I must. Man. I must book top though. Tapi. Kita kalau misalnya. Udah yakin. Kita perlu lebih yakin lagi. Karena. Nggak semua bakal. Sesuai ekspektasi kita. Nggak sesuai bakal. Jalan sejalan yang kita mau. And. That happens. Quite a lot. So. Kita perlu hati-hati ya guys. When it comes to. Going. Apa nih. Kalau bisa lagi di jalan. Because it's pretty scary. Semuanya bantu doain. Si. Angelina. Biar. Coba pulih juga. Sekarang. Biar situasinya. Selain membaik ya. So ya. Jangan capek-capek. Oke. Angelina. Semangat terus ya. Oke. Get well soon. But. Semuanya juga yang lagi sakit. Get well soon ya. Sekarang juga semangat. Puasanya. Cause. Temen-temen. Kok ada beberapa yang. Tiba-tiba. Gagal sendiri. Puasanya. Aku nggak ngerti lagi. Kenapa. Tapi ya. That sometimes happen. Semangat aja. Oke. You can do this one. So ya. Alright then. Sekarang kita pergi ke arah. Questions. Di. Instagram. By the way. Kalau misalnya kalian nggak tahu. Kita udah punya telegramnya sendiri. Kita udah punya. Telegram buat chat-chat. Aku lebih prioritasin buat ngobrol disana. Sekarang daripada di IG. And I hope you guys. Kesana juga. Aku baru. Baru taruh. Linknya di bawah. I think it's gonna be the link tree-nya punya. Tapi we'll see. Oke. Telegram di description. So ya. Now. Let's get on to. The questions. Alright. Let's see. Hmm. Main baik juga. Oke. Let's see the first one. Queen Alexa. Bilang. This is gonna be a go-brit. I'm tired of the world. Hmm. Jangan tired dong. Ya Tuhan adikku. Adikku. Teriak-teriak. Gak pake otak. Hmm. Hmm. Jangan tired of the world then. You still have a lot more to do in this world. I believe you can do it there. Look. The only person who needs you is you right now. And you gotta be strong about it. Palos manat. Okay. Not everything in this world is easy. But you have to fight for it. Karena. Living is worth fighting for. Alright then. Next one. We have. Evangeline. I guess. Namanya. Mohon maaf if I pronounce it wrong. Ini ku bacanya dari responses. Jadi kebacanya yang your ID. So sorry about that. I seru mau nanya. Apa yang buat kamu kepikiran untuk bikin ASMR content. Kayaknya aku sudah sering buat jawab ini. But I'll answer it for you. Because I love answering the story again. So. Long story short. Dulu ku biasanya buat. Private ASMR gitu. Buat temen-temenku. And then I quit. Karena aku rasa kayak. Agak what I have juga. Making private ASMR. Sekarang juga. Baik yang bilang. Banyak temen-temenku sama. Juga. Ex-ku sempat bilang. Katanya. Surah bagus. And I need to make content for that. So. That's how I found out. That. I wanna make ASMR content. Ya gitu lah. Okay. Chelsea. Evelyn. Love for money. Fuck. Ini. Semakin tua pilihnya money. Tapi. Love juga masih mau. This is gonna be hard. Um. Kalau misalnya gak. Kalau misalnya. Aku gak mudah. Aku bilang uang. Biar bisa dapet cinta. But that's kinda fucked up. That's like what most of us do anyway. So. Shit. Fuck I'm a bad guy. Meretikinnya money to buy love. I guess. This is so fucked up. I need. Ini bener-bener gak bisa dijawab. So now. I want both of them that much. And I don't know how. So. I probably abstain. Dari itu dulu. Enggak bukan bisa pilih itu. Untuk sementara. Tapi. Kalau bisa mencondong. Seara sesuatu. I think money for a while. Right now. I gotta pay my bills bro. So yeah. But. Love is always a necessity. Kita gak boleh liat orang lewat. Seberapa uang yang dibunya. Itu. Kita perlu liat seberapa desa yang sama kita. Cuma liatin orang. Karena. Ya. Uangnya. It just. Doesn't fucking matter. Really. In the end. Ya. Itu. Gak bakal berarti. Gak bakal berarti. Di dunia ini itu. Gak bakal pengalaman kita. Sama memory kita. Sama orang yang kita sayangi. Atau. Apa yang pernah kita rabatin. So let's go. Cita-cita pertama waktu masih kecil. Kalau aku dulu pengen jadi babalemutan jubi. Ah. Mayadulah. Aku masih kecil. Kayaknya. Kayaknya aku pernah daya kamu ceritain ini. Dulu. Bahasa aku ulang. Ulang tahun. Aku lupa. Untuk keberapa gitu. Pokoknya aku ulang tahunnya di KFC gitu. Terus di KFC nya. Gede banget. Ini ada. Kayak tempat mainan. Gede. Dan setiap kali kemeroyen. Aku saw disana. Pasti ada kayak maskot-maskotnya gitu. Apa badut-badutnya gak jelas. Dan. Waktu itulah kita gak acara. Aku dipanggilkan ke depan. Senang aku yang birthday boy nya. Terus orang yang nanya. Dek. Kamu nanti gede mau jadi apa. Nah. Aku kan naif. Aku bodoh. Aku kira. Kalau misalnya kayak gini. Aku bakal dapetin semua yang aku mau gitu. Misalnya aku cita-citanya ambil ini. I think the world will bend to my will. Kayak aku udah serasa raja aja. Terus aku bilang jangan percaya dirinya dengan. Wah. Keren ya. Aku bilang. Aku ingin jadi presiden. Oh my lord. Aku malu banget ngomong gini. But ya. Dulu aku sempet pengen jadi presiden. Waktu itu. Aku gak tau. Aku liat karena di. Film Spongebob dulu. Ya wapas episode. Kayak rajanya dateng gitu. Spongebob jadi raja. Kayaknya tuh. Apa gitu. Aku lupa episode yang mana. Pokoknya apapun yang dia mau. Dia bakal dikasih gitu. And gue kira kalau jadi presiden. Maka gitu. Karena aku waktu itu lagi kayak pengen banyak banget nih mainan. Apalagi tangan Terminator gitu. But yeah. It was crazy though. Back then. Tapi ya itu cita-cita pertama aku lah. Lumayan epic. So yeah. Thank you anak Minus. For the question. By the way Chelsea. Tadi yang love our money. I still don't know the answer. So yeah. Let's go on to. M.A. Ma. Underskro F. Underskro 80. Punya Twitter gak sih? Aku punya Twitter. Cuma aku gak. Udah jarang banget on lagi disana. Karena aku lebih prioritasin. Di Telegram. Right now. So yeah. Why don't you hop on by? Nanti gue coba buat. Aktif di Twitter sama Reddit lagi. Again link in the description. Probably I'll make the main hub of it all. Now we go on to. Today is Keisha. By the way sorry banget. Kalau misalnya ini berisik keparah. So yeah. Here we go. Bababrit. Kalau sleep. Lampunya nyalah otomatik. So this is the final question. I'll answer it. Yes. Yes I do. So yeah. Thank you all for watching. Tuesday mood. Gue jujur. Hari ini. Asli aku lelah. Tapi gue juga pengen buat banyak konten. Tapi laptopnya tuh bisa denger tuh. Ngajak ribut. Banget. 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 So yeah. Aku mau ngomongin tentang sesuatu. Dua hal. So yang pertama. Aku mau ngomongin. Tiga hal dia. Bagian sharing. Sorry. Aku gak siapin puisi apa-apa. Tapi ini gue mau sharing aja sesuatu. Yang pertama. Aku mau sharing. Tentang. Ini yang gak penting dulu. Sampai ke paling penting. Yang gak terlalu penting. Tapi aku kesel. I don't know. Aku gak bakal sebut namanya. Tapi entah apa. Ada orang. Yang. Bukan. VIP members. Yang. Coba buat request. Accessnya. Buat private audios. Dan aku gak masalah. Kalau misalnya satu kali. Tapi ada yang nge-spam. And I don't fucking like it. Kalau misalnya di-spam. I mean if you. Kayak pengen. You can become. A VIP member. Tau gak. Angsung tanya aja ke aku. Di lewat DM Instagram. Just ask me. Kenapa gak bisa kiginin. If you. Udah pernah jadi VIP members. Tapi. Gmail nya ganti. You can always. Just tell me about it. Tapi jangan spam. For fuck's sake. Aku di. Email. I got four. Cuma buat. Open. Midnight work. And I know. You guys love my content. But not like this man. Not like this. Bentar ya. Ada adikku di luar. So. Fuck that. Bisa kadang ngerantu pintunya. Ya ampun. Terus. Apalagi ya. Yang gue mau ngomongin. Um. So you don't spam ya. Hal yang kedua. Yang gue mau ngomongin. Itu. Um. I'm gonna make a few dark contents. Amma ada yang mau to request aku. Kayak ada-ada yang ga muko. I fucking hate that one. But I'm gonna make it. Tapi I'm gonna make a trigger warning out of it. And I'm only gonna make this once. Should be. Karena I don't fucking like. Making that. So I'm gonna plan. Biar impactnya gak bener-bener. Itu banget. Apa nge-hit banget. And please don't make me. Make something about sexual assault. I do not fucking like that. Bisa sama sekali gak suka tentang. Membuat konten sexual assault. Kayak rough. Gak ada consent gitu. Aku sama sekali gak setuju. Oke. Oke. Hal terakhir. So. Ini gue mau ceritain aja. So. Aku kan ikut kayak. Telegram lain gitu ya. Um. Dan. Aku jujur aja. The shit I see on. Di. Telegram yang satu ini. Soalnya telegram yang satu ini kan. Kayak tentang. Gore and stuff. Like that. And yes. I'm a freak. I like that kind of stuff. Bukan like sih. Kayak. Here's how I look at. Some of the gore stuff. Jadi ku liat. Kayak. Suatu kejadian ku. Kayak. Penasaran aja gitu. Dalam waktu kayak. Oh. Aku udah pernah liat. Lebih parah kok. Bapa senantan nih. So. Sedih. Trauma sendiri. Tapi. Besok-besok ketemu lagi yang baru. And I'm like. Ya gue cek lagi deh. Obes nonton nyesel lagi. It fucking sucks. Cycle. Tapi it just. Kims going on. It's like a morbid curiosity gitu. But. Much more fucking hellish. So yeah. And. Kebaikin orang santui aja. Tapi. There's some people. That is just so fucked up. Bener-bener fucked up banget. And. Besoknya dia semakin marah. Karena apa yang mereka suggest. Itu bener-bener parah. Apa yang mereka ngomong. Itu bener-bener parah. Meskipun. Mayoritas pada santui aja. Tapi ada beberapa orang. Yang bener-bener. Bikin gue emosi. And I just want you guys to know. But stay safe. Ya semuanya. Hati-hati. Bener-bener. Hati-hati sama orang-orang. Because we never know. Apa yang. Mereka. Pikirin gitu. Bagi yang. Temen sama baik. Cowok juga. Bener-bener seriusan. Hati-hati. You may think. Cuma karena. Mereka temen mereka baik-baik aja. Tapi seriusan. You don't know. Who they really are. Even. Um. Bentar. Well. Even to me. Kalo misalnya you guys meet me. I would not tell you. Kayak langsung kayak deket banget gitu. I don't really like that. And. Aku juga gak mau kamu kayak terlalu. Apa sih namanya kayak. Overly expectation. I'm gonna be this good guy. I don't know if I'm a good guy. I don't know if I'm a bad guy. But. I always try to be myself. And sometimes I'm afraid to hurt. Your guys. You guys feelings. So yeah. I think. That's why. Aku juga. Malus kalo misalnya ada yang. Minta. Fan desa atau. Underage people trying to chat me. Even though I don't mind. Kalo misalnya you're underage. Watching my content. Kalo harap kalian udah dewasa. Banget. Soalnya. Kalo misalnya gak cool. Kalo misalnya ada underage. Yang coba-coba. Maksain aku buat apa-apa. Atau ya. Gitu. I don't want that. Nanti sana kalo misalnya ada. Kayak problems. I'm gonna be the one. That's gonna be. Going to jail. So yeah. Aku bakal dituduh. So yeah. If you're. A minor. Aku saranin jangan nonton konten aku. Tapi kalo misalnya. Kamu rasa dia cukup dewasa. Buat. Kayak ada ngerin semua ini. I trust you. But please. Don't make me do some weird stuff. Karena aku dapat request-request. Bener-bener. Weird stuff. I have fucking 12 year olds. That like my content man. Dan. Banyak. Bukan cuma satu dua. Which is scary. But yeah. Alright then. I think that's all. And kalo misalnya ada orang yang nanya. Bisa bahasa Indonesia gak? Atau. Gak mau bahasa Indonesia apa? Lu kan bisa bahasa Indonesia? Ngapain lagi bahasa Inggris? Let me just tell you something. Aku nyaman. Ngomongin pakai bahasa Inggris. Aku lebih nyaman ngomong gabungan dari kedua itu. Bahasa Indonesia aku kurang bagus. Aku jujur aja. Kalo misalnya KBBI disuruh tulis. Aku pun jelek banget tulis. But I'm really trying my best. I really am. So please. For fuck's sake. Kalo misalnya kalian. Nggak suka content. Atau. Misalnya. Nggak suka kalo misalnya aku. Content ada setengah bahasa Inggris. Ada Tuhan Muda. Oke. Ada Suara Finn. Ada Mr. Delusion. You can go there. Make it bagus-bagus. Aku emang sengaja. Nggak arahinnya ke arah yang. Ada setengah Indo. Setengah Inggris. Namanya juga Indo-Bri. Indo-Bri-ish. So please. Kalo misalnya. If you don't like it. Aku. Kayak ada Inggrisnya. Pergi ke Tuhan Muda aja. It's okay. I'm not forcing you to do anything. So ada yang lebih bagus di luar sana. And. Aku nggak force kalian. Untuk denger Indo-Bri. Selalu. Em. Aku cuma pengen. Kalian enjoy the content saja. Cause that's all I wanna do. That's why. Post many contents. Even though duration-nya kecil. I always view my content. Just like a vlog. A mini. Em. Day. Kayak misalnya. Bangun pagi-pagi. Atau capek malem-malem. Dengerin 5 menit. Just for tomorrow. So here. 5 menit. And 6 menit. 7 menit. Even though aku mau durasinya. Lebih panjang lagi. Not there. So it's like a daily vlog. Or some shit like that. But. Em. Aku bakal jelas. Aku bakal buat derasinya lebih panjang. Sekalian. Aku bakal coba buat beli mic baru. So it doesn't sound like this. And it sounds much more better. Okay. Thank you for everyone who supported me. Thank you for everyone who enjoyed my content. Thank you for the one who is hearing this. You guys are the absolute best. So yeah. Thank you guys for watching. I hope you enjoy the whole show. This whole episode. And I love you all. Peace out. Mmm. Bye bye.